Hai guys, pagi ini gue lagi ikut webinar customer engagement dari BCA speakernya head research BCA sekuritas topik pagi ini market outlook masih panjang perjalanan kita tapi saya rasa kita harus mengapresiasi juga bahwa di lapangan ini memang sudah mulai ada progres yang cukup sepenuhkan terus kalau dilihat juga, kalau dilihat secara overall ya sebenarnya yang sudah menerima at least satu dosis itu angkanya lebih tinggi ya di sekitar 1,9 atau mendekati 2 juta orang secara presentasi ke total populasi memang masih cukup jauh tapi saya rasa kita harus melihat ini kan sudah mulai nih orang tua saya juga baru tadi pagi mendapatkan dosis pertama artinya ngerolnya ini kayaknya di bulan Maret di bulan April sampai sebelum akhir semester 1 ini sepertinya kan cepat dan tentunya ini sesuai dengan ekspektasi juga bahwa pelan-pelan saya rasa pelan-pelan lambat laun kita akan melihat aktivitas perekonomian di kuartal 2 swingnya itu memang paling besar di kuartal 2 karena tahun lalu di kuartal 2 itu ada lockdown artinya drop daripada laba bersih, perseroan itu cukup dalam ya jadi sifatnya low base dan itu akan memberikan swing ke atas yang cukup baik saya rasa nampil di kuartal 2 next ya ini hanya tadi saja yang saya bahas mengenai kasus eh sorry, mengenai kasus COVID-19 bisa kelihatan ya sudah mulai turun sebenarnya dalam hal harian, dalam hal total kasus dan sebagainya next ya jadi ini graphnya ya jadi line-nya daripada proses vaksin itu seperti apa sudah sampai mana sejauh ini ya memang akarnya sudah mungkin kasus yang tergantung melihat bunganya berapa, pasti mereka ini masuk juga ke Indonesia gitu ya dan bisa dilihat sebenarnya untuk tahun 2021 untuk pasar saham ya untuk pasar saham secara bulananya itu sudah mengalir masuk ke Indonesia cuman satu tidak bisa di apa tidak bisa di underestimate gitu ya itu adalah peranan daripada retail investors dalam beberapa dalam satu tahun terakhir ya terutama semenjak pandemi ya jadi kalau dilihat itu sebelumnya itu proses daripada secara harian ya trading gitu ya porsi daripada institusi itu kalau kita lihat 2018-2019 gitu ya itu lebih dari 50% ya selama beberapa sorry di tahun 2018-2019 tapi memasuki tahun 2020 ini ada perubahan yang saya rasa bukan terjadi di Indonesia juga di Indonesia saja ya tapi juga terjadi di pasar global terutama untuk saham ya di mana peranan retail investors ini semakin tinggi dan mungkin Bapak Ibu yang melihat sosial instagram juga sosial media gitu ya dalam bulan atau bulan akhir itu kan cukup obvious juga banyak yang sekarang lag gitu ya lag dalam hal investasi tapi juga ada yang lag trading gitu ya makanya muncul istilah-istilah A-mologi B-mologi C-mologi gitu ya nah ini sebenarnya membuat market kita itu jadi cukup menarik ya artinya mungkin ketergantungan kita terhadap trading investors ini sudah tidak sebesar atau tidak sebesar dulu tapi pada saat yang bersamaan ini juga harus dipilih-pilih ya karena memang ada yang melakukan investasi berdasarkan fundamental tapi juga ada yang melakukan investasi berdasarkan mungkin apakata si amologi apakata si demologi ya tiap-tiap orang pasti punya follower atau punya yang di-follow lah ya istilahnya ya tapi pada akhirnya saya rasa tetap kita harus melakukan pekerjaan kita sebagai investor harus melakukan pekerjaan rumahnya gitu ya jadi kalau beli perusahaan itu saya rasa jangan hanya langsung apakata si am saya beli cuma saya tidak tahu ini sebenarnya kalau saya tanya mungkin kalau teman Bapak Ibu tanya ini saham apa? di bidang apa? Bapak Ibu tidak ada jawaban saya tidak tahu saya hanya beli ini karena ikut ini ikut ini saya rasa ada baiknya juga kalau memang kita mau mendengar video dari orang misalnya ini saham ini bagus tapi pada saing bersamaan kita harus filter juga filter ini perusahaan di bidang apa sih? seperti apa? lada bersihnya selama luna tahun terakhir ya jadi ada tetap ada semacam set of rules gitu ya yang harus di follow yang memang pada akhirnya akan membantu Bapak Ibu juga at the end of the day dan kalau memang salah pun suatu hari misalnya kehilangan investasi nah ini yang guys sekilas kita memang bisa memberikan ...